Intro Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua ini, Owlnesia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik fakta unik, baik dari dalam sampai luar negeri Pada video kali ini guys, kami akan memberikan informasi untuk kalian terutama bagi para pecinta kucing di Indonesia Atau Catlopers, yaitu 5 ciri anak kucing yang mengalami cacingan, maka harus secara diobati secepatnya Namun sebelum kita bahas satu persatu apa saja sih dari ciri anak kucing sedang cacingan Maka jangan lupa sebelumnya guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owlnesia Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial kalian, terima kasih Banyak orang yang mungkin tertarik untuk memelihara anak kucing Sebab dirasa dapat mempunyai kualitas bonding yang baik jika dirawat sejak kecil Namun, biasanya merawat anak kucing tidak semudah seperti yang kita bayangkan guys Sebab ada banyak tantangan dan kesulitan yang wajib kita hadapi dan biasa dihadapi oleh para catlopers Anak kucing biasanya juga mempunyai potensi masalah kesehatan yang tentu sangat merepotkan apabila sampai tidak ditangani dengan baik Termasuk cacingan salah satunya Nah bagi kalian para catlopers baru yang belum mengetahui apa saja sih ciri anak kucing sedang mengalami penyakit cacingan Maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Owlnesia di tahun 2024 Yang pertama, mengalami diare Anak kucing memang biasanya melakukan buang air besar secara rutin Dan hal ini bisa kalian perhatikan melalui pasir yang sudah disediakan Namun, banyak pemilik kucing yang seringkali tidak cermat dalam memperhatikan kotoran dari kucing tersebut Sehingga tidak menyadari kondisi kesehatan sang kucing kesayangan Biasanya jika anak kucing mengalami kondisi cacingan Maka justru akan sering sekali mengalami diare Frekuensi buang air besar yang sering dan kotorannya yang cenderung berbentuk cair Menandakan bahwa anak kucing milik kalian tersebut memang saat ini tengah mengalami diare Selanjutnya, nomor 2 Muntah Ciri lainnya guys Yang menandakan bahwa anak kucing kesayangan kalian, si Anabul tersebut Sedang cacingan Bisa terlihat dari gejala muntah yang mungkin mereka tunjukkan Memang muntah yang mungkin dialami oleh kucing bisa menjadi tanda Bahwa kondisi tubuhnya sedang kurang sehat Ataupun terkena sebuah penyakit Kucing yang muntah biasanya memang mengeluarkan sisa makanan atau bahkan terdapat cacing sekalipun Inilah yang perlu kalian antisipasi supaya bisa secepatnya memberikan pengobatan yang tepat Sehingga anak kucing kesayangan kalian tidak sampai muntah lagi Selanjutnya, ciri nomor 3 Perut terlihat buncit Salah satu ciri yang mungkin paling terlihat dan menandakan bahwa anak kucing yang kalian miliki tersebut sedang mengalami cacingan Yaitu bisa dilihat di area perut yang terlihat buncit Memang biasanya perut yang tampak buncit tersebut menjadi tanda bahwa anak kucing memang sedang dalam kondisi cacingan Perut buncit yang dimiliki oleh anak kucing tersebut tidak tampak seperti kondisi yang gemuk Sebab hanya terlihat buncit di bagian perutnya saja dan bagian tubuh lain nampak normal saja Oleh karena itu, apabila kalian merasa bahwa anak kucing yang kalian miliki terlihat mempunyai perut buncit Lalu tidak normal, maka segera bawa ke dokter hewan untuk diobati Atau kalian langsung membeli obat cacing untuk kapti kalian Selanjutnya, ciri nomor 4 Penurunan berat badan Cacing yang berada di dalam tubuh anak kucing Akan secara otomatis mengambil segala nutrisi yang dikonsumsi oleh sang kucing Nah inilah guys, yang kemudian menyebabkan anak kucing tersebut jadi rentan sekali Mengalami penurunan berat badan Bahkan bisa tampak lebih kurus dari semestinya Anak kucing yang mengalami penurunan berat badan akibat cacingan Akan terlihat secara kontras Apalagi dengan bagian perut yang tampak buncit Oleh karena itu, cat lopat Kalian perlu mengantisipasi jika anak mengalami penurunan berat badan Supaya nantinya dapat segera diobati Selanjutnya di posisi terakhir dari ciri anak kucing Yang sedang mengalami penyakit cacingan Yaitu di posisi nomor 5 Tubuh tampak lesu dan juga lemas Anak kucing yang mengalami cacingan Sudah tentu menunjukkan bahwa kondisi tubuhnya Tidak sehat alias sedang sakit Hal ini dapat terlihat dari gestur ataupun reaksi Yang mungkin ditampilkan dari si anak kucing kesayangan kalian tersebut Sehingga menandakan bahwa memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja Anak kucing yang mengalami cacingan Mungkin akan terlihat lesu dan juga akan terlihat lemas Sehingga cenderung jarang bergerak Ataupun beraktifitas kemana-mana Dan mereka biasanya lebih memilih diam dan juga tidur saja Oleh karena itu cat loper Kalian perlu curiga Apabila anak kucing yang kalian miliki tersebut Jika memang tidak aktif Sama sekali atau hanya tidur saja seharian Mungkin saja memang sedang sakit Dan salah satunya sakit cacingan Anak kucing memang cukup sering mengalami kondisi cacingan guys Hal ini bisa diakibatkan karena memang tempat hidupnya yang kurang kesih Ataupun kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kucing itu sendiri Oleh karena itu guys Segera bawa anak kucing ke dokter hewan Untuk mendapatkan penanganan jika memang mengalami kondisi cacingan Atau kalian pun bisa mandiri mengobati sang anak kucing Yaitu dengan memberikan obat cacingan yang bisa kalian dapatkan di toko hewan Nah itulah guys Sejumlah ciri anak kucing yang sedang mengalami cacingan Yang pastinya sangat berguna bagi kalian para pecinta kucing baru Semoga video ini bisa menjadi referensi Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Owal Asia Dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih